Intro Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Mas Gopitir Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan informasi terbaru terkait dengan perkembangan renovasi rumah Varel Prayuga di Banyuangi Intro Baik sahabat, seperti yang sudah saya informasikan di video kemarin Untuk proses pelamir tembok ini diawali di ruang di bagian depan Intro Dan kemungkinan dalam beberapa jam lagi untuk ruang depan ini Ini sudah selesai di pelamir Jadi untuk bahan pelamirnya ini menggunakan kalsium karbonat Dicampur dengan lempok kemudian ditempelkan di tembok Intro Nah seperti yang sahabat lihat, jadi sebelum dilakukan pelamir Ini tembok harus di amplas dulu biar halus Kemudian kalau sudah selesai baru dilakukan pelamir Pelapisan antara kalsium karbonat dengan lempok Sehingga nanti ketika akan dicat itu tidak langsung meresap ke dalam tembok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Intro Jadi sahabat kalau nanti melakukan pelamir ini memang harus telaten Harus sabar dan teliti Jadi tidak bisa pelamir dilakukan dengan tergesa-gesa Jadi harus pelan supaya nanti hasil akhirnya ini menjadi bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Intro Sementara itu di sisi lain Ini khususnya yang ada di kamar tidur farel ini Ada dua emas tukang Ini yang sedang mengamplas tembok Karena masih kasar jadi harus diperhalus Nah setelah di amplas halus baru nanti prosesnya dilakukan pelamir Intro Nah yang ini kelihatan sudah di amplas ya Ini sudah di amplas kelihatan sekali Kalau yang belum di amplas ini bekas sisa-sisa semen ini masih kelihatan menonjol diantara dinding Intro Sementara itu sahabat untuk sisa material-material dan barangnya Barang bekas yang tidak terpakai Untuk sementara ini dikumpulkan di kamar belakang di ruang ini kamar tidur utama Jadi semua dikumpulkan disitu sampai nanti untuk ruang depan kamar farel dan ruang tengah itu sudah selesai diplamir Baru nanti kemungkinan peralatan ini barang-barang perkakas ini akan dipindahkan kembali Intro Nah yang ini sahabat ini kalsium karbonat ya Nah ini campurannya yang sudah dicampur dengan lem fog dan kemudian nanti langsung bisa diterapkan di tembok Intro selamat menikmati sementara itu sahabat hasil pelamir tempo khususnya yang dekat pilar tenah ini ini kelihatan sudah selesai dan masih basah dan ini sudah terlihat jadi nanti kalau pelamir ini ini sudah kering baru kemudian nanti diam diamplas kembali selamat menikmati jadi proses pelapisan dengan pelamir ini ini mulai dilakukan dari ujung atas sehingga semuanya nanti ketika sudah di pelamir sudah tertutup semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi sahabat kita keluar dulu di bagian belakang khususnya proses pemasangan paralon yang kemarin sore dilakukan oleh mas tukang dan hari ini hasilnya sudah selesai jadi paralon yang kemarin untuk pembersihan atau untuk pembuangan air sisa dari baik dari air hujan ataupun bekas air mandi itu masuk ke paralon bagian bawah dan ini sudah selesai dan ini terlihat sudah dicor sudah disemen bagus ya memanjang terus sehingga sampai ke parit kecil baik sahabat kita telusuri dan ini yang sudah diuruk atau sudah ditimpungin tanah ini di bawahnya itu ada paralon ya jadi paralon ini terus kira-kira mungkin ada 25 meter ini ya ini langsung masuk ke parit disini ini nah itu paralonnya kelihatan ini pembuangan semua pembuangan air baik air hujan air bekas mandi dan sebagainya akan keluar nanti disini jadi ini sudah ditimbun tanah jadi artinya proses untuk pembuangan air ini sudah bagus dan sudah selesai tinggal nanti selanjutnya adalah memperbaiki tanah-tanah yang ada disini supaya rata kembali selamat menikmati 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 Sekarang kita masuk ke dalam lagi melihat proses dari mas-mas tukang ini yang bekerja sangat cepat untuk segera menyelesaikan proses pelamir di ruang depan. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Jadi sahabat, di ruang kamar varel ini dua mas tukang ini terus bekerja melakukan pengamplasan tembok. Karena terutama bagian dasar ini ada beberapa tonjolan-tonjolan dari bekas semen yang belum pernah dilakukan pengecoran. Terima kasih. Baik sahabat, demikian tadi informasi terbaru terkait perkembangan rumah varel Prayuga. Tunggu informasi saya besok pagi. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi. Ta-da! Tunggu. 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 Tunggu.